Sejumlah relawan salam dua jari dan koalisi masyarakat sipil datangi kantor KPK kami siang. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk nyata dukungan mereka pada KPK untuk tangani kasus calon Kapolri, Komjenpol Budi Gunawan. Beginilah aksi simbolis para pendukung Jokowi di KPK. Aksi jalan tutup mata dengan kain hitam dilakukan agar KPK terus memberatas korupsi di Indonesia tanpa pandang dulu. Selain anggota relawan salam dua jari, anggota koalisi masyarakat sipil turut mendukung aksi ini. Mereka mendorong KPK menuntaskan penyelidikan kasus calon Kapolri, Komjenpol Budi Gunawan. Aksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab para pendukung Presiden Jokowi Dodo. Mereka berkomitmen mendukung dan mengawal kebijakan yang diambil oleh Presiden yang mereka usung. Kami merasa bahwa keputusan untuk memilih Bapak Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah keputusan yang salah sebetulnya. Karena beliau sudah ditetapkan sebagai kesantar oleh KPK. Pimpinan KPK memastikan akan memeriksa kasus yang menyeret Komjenpol Budi Gunawan hingga tuntas. Di dalam undang-undang KPK sendiri, kita tidak mengenal yang namanya SP3. Jadi yakinlah bahwa kasus Budi Gunawan pasti akan disidangkan. Sejak dipilih sebagai calon tunggal Kapolri, nama Komjenpol Budi Gunawan menuai kritik. Selain melalui proses seleksi yang dinilai singkat, nama Jenderal Bintang 3 ini juga pernah tersangkut kasus rekening gendut polisi. Dalam kasus ini, Komjenpol Budi Gunawan kemudian dinyatakan bersih oleh kabar es krim Polri. Anggi Krestamia, Duita Meriani, melaporkan untuk NET.